Negara Besar Om Dongoceh Nuklir Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Pracirit Angkatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan penyerbuan besar-besaran ke sebuah pulau yang berada dekat dengan Laut Cina Selatan Wow, kira-kira armada apa ya brand yang dikirim TNI menuju Laut Cina Selatan Berdasarkan rilis yang diterima realitarakyat.com Minggu tanggal 26 kemarin brand Latihan penyerbuan tersebut dilakukan pada Jumat 24 Juli tahun 2020 dengan mengerahkan pasukan dari Kops Mariner TNI Angkatan Laut Nah brand ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas Jadi yang bisa gertak-gertak pun Indonesia juga bisa bukan Cina saja brand Nah, tapi sebelum lanjut brand, agar kita tidak gendeng siapkan kopi dan nikmatin videonya Usut punya usut brand yang lebih hebatnya Penyerbuan ke Pulau Toda di Sabosing Gepri itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono Nah brand, usut punya usut Penyerbuan dilakukan melalui jaru laut Awalnya, pasukan diturunkan di laut dengan menggunakan tank MVB LVT-7 Lalu dengan cepat menyusup ke pantai Dalam kondisi matahari masih tenggelam Jadi masih gelap-gulitalah brand Jadi ini adalah kesukaan mimin Jika gelap-gelap gitu bisa lebih asik gitu lah brand Nah, ini bagaimana brand menurutmu terkait 26 kapal perang TNI didaratkan di dekat Laut Cina Selatan? Silahkan adub aja di kolom komentar Nah, kemudian pasukan mariner yang berasal dari prajurit Petarung Pasmar 1 Mulai memasuki pulau dengan senjata lengkap siap tempur Usut punya usut brand setelah pulau itu dikepung Barulah kontak senjata terjadi dalam waktu singkat Mariner sudah bisa merebut pulau dari tangan musuh Sejumlah musuh brand berhasil dilumpuhkan Penyerbuan ini merupakan acara puncak latihan tempur Tingkat 3 di tahun 2020 ini Dalam latihan TNI AL Mengerahkan armada tempur yang tak sedikit jumlahnya brand Jadi tentunya yang dibawa ini bukan lagi kaleng-kaleng sarden Selain tank ambibi ada BMF 3F, BTR 50, Kappa, Sea Reader, Meriam Hopsir 105 dan lain sebagainya Cukup banyak juga kapal perang yang turut dalam latihan itu Mulai dari KRI Semarang 594, KRI Telosibol K536 dan KRI Cirebon Perlu diketahui brand latihan perang besar yang digelar Pian yang akan lewat ini cukup menyita perhatian dunia Jadi yang menyoroti ataupun mengagumi ini bukan hanya warga negara Indonesia Seperti Mimin seperti kamu atau seperti mantanmu lah selain sebagainya brand Jadi menyita perhatian dunia Sebab secara bersamaan tak jauh dari sana di Laut Jina Selatan juga sedang digelar latihan perang oleh militer Amerika Serikat dan sekutunya Jadi latihan ini terjadi bareng-bareng Jadi di sebelah utara ada Amerika dan sekutunya Di sebelah selatan ada Indonesia Jadi Indonesia berani latihan sendiri tanpa melibatkan sekutu-sekutu benah Nah bagaimana brand menurut muter kait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Usut punya usut brand kepala staf angkatan laut Laksamana TNI Yugo Wargono memastikan latihan perang ribuan personil TNI Angkatan Laut di Pulau Dabu Singkap Tidak ada hubungannya dengan memanasnya komplek Amerika Serikat dan Cina Jadi di kawasan tersebut TNI memastikan bukan ada sangkut pautnya antara memanasnya hubungan Amerika dan Cina Tapi ya gertak-gertak gitulah brand diketahui lokasi latihan perang personil TNI Angkatan Laut itu Tidak jauh dengan perbatasan Laut Jina Selatan yang kini menjadi konflik antara Amerika Serikat dan Cina Jadi ini wajib kita apresiasi keberanian TNI Yugo mengartalkan Latihan tersebut merupakan latihan rutin yang dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut Menurut Yugo, tahun lalu latihan perang tersebut juga dilakukan oleh Kops Marinir Jadi tidak ada kaitannya Kita latihan rutin di daerah yang mana pada tahun 2018 yang lalu kita juga laksanakan pungkas Yugo Diketahui brand Usut punya Usut TNI Angkatan Laut Menggelar latihan tempur di Pulau Dabu Singkap Kepulauan Riau Letak lokasi latihan itu tidak jauh dari Laut Jina Selatan Dalam latihan perang ini terdapat 2.000 berat jurid TNI yang diturunkan di daerah tersebut TNI Angkatan Laut juga mengerahkan 26 kapal perang dari berbagai jenis yang dimiliki Kuarmada Satu diantaranya kapal latihan pengintai serangan anti kapal permukaan hingga serangan anti kapal selam Jadi yang diterjunkan di sana itu 20 biji atau 20 unit atau 26 pucuk atau Yes pokoknya 26 lah brand yang diturunkan di dekat Laut Jina Selatan Jadi bukan hanya sekedar MPP-MPP tapi semuanya diturunkan di sana Nah Brand itu tadi pembahasan admin seputar Kerakan 26 kapal perang latihan di Angkatan Laut Latian perang di dekat Laut Jina Selatan Dan bagaimana brand menurutmu terkait hal ini Silahkan adu bacot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye